Di Lampung, saya membina 120 anggota JEMI yang ikrar setia NKRI. Pemberantasan teroris itu bukan dengan cara membunuh teroris. SOP-nya begini, Pak. Nangkap nggak boleh lagi di rumah sekarang. Mengapa nggak boleh di rumah? Dr. Sunardi, preming di media sosialnya apa? Preming di media sosialnya dokter kemanusiaan. Kok ditembak mati? Jadi semua orang mencacimaki aparat penegak hukum. Densus 88 itu lembaga khusus antiteror. Kerjanya kerja intelijen. Orang yang akan ditangkap oleh Densus memang sudah punya data yang lengkap untuk ditangkap. Dan banyak sekali, Pak. Orang yang bisa ditangkap, bisa dipenjarakan. Tapi tidak dipenjarakan oleh Densus 88. Tidak ditangkap. Di Lampung, saya membina 120 anggota JEMI yang ikrar setia NKRI. Bukan terduga teroris, bukan tersangka teroris. Tapi mereka bisa dipidana. Tapi polisi menetapkan tidak akan dipidana selama masih mau dibina. Yang ditangkap oleh Densus itu orang yang benar-benar keterlibatnya sangat jauh di organisasi teroris. Atau di aksi-aksi teroris. Dan itu dikuntir, Pak. Sudah sejak lama. Ini dokter Sunardi itu adalah penasehat amir jamaah islamia. Ini keren, nih. Penasehat amir jamaah islamia. Dan dia adalah pengurus organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia, HACI. HACI itu organisasi underbought-nya jamaah islamia. Organisasi teroris. Dan framingnya apa? Dia rajin melakukan pengobatan gratis. Kalau berobat ke dia gratis, tidak bayar. Masa orang sebaik itu ditembak Densus 88? Begini, Bapak-Ibu. Irjen Paul Martius Hukum menyatakan, Pemberantasan teroris itu bukan dengan cara membunuh teroris. Kita ulang lagi, ya. Pemberantasan terorisme itu bukan dengan cara membunuh teroris. Jadi, Densus berjuang jangan sampai mati. Jangan sampai ditembak. Kecuali sangat-sangat terpaksa. Sayangnya, dokter Sunardi itu waktu ditangkap. Dan SOP-nya begini, Pak. Nangkap nggak boleh lagi di rumah sekarang. Mengapa nggak boleh di rumah? Anaknya liat. Istrinya liat. Meminimalisir resiko. Tetangga pada liat. Kalau terjadi baku tembak, akan lebih banyak korbannya. Maka diputuskan SOP penangkapannya di luar. Tidak di luar. Aturan sekarang begitu. Begitu dia dihentikan, hendak ditangkap, dia ngelawan. Numbur mobil petugas. Petugas loncat ke atas mobil double cabinnya. Dia malah zigzag. Ingin melemparkan petugas ke jalan. Bahkan numbur kendaraan yang lain. Dengan sangat-sangat terpaksa. Kita ulang lagi. Dengan sangat-sangat terpaksa. Dilakukan tindakan tegas terukur. Tapi sayang. Wafat meninggal dunia. Yang sudah ajarnya. Jadi jangan percaya dengan framing-framing di media sosial itu. Kesaksian Pak Camat. Beliau pernah jadi Camat. Di mana di gerok teroris, Pak. Sudah ada enam bom yang belum aktif di rumahnya. Sudah tiga tahun dia tinggal di sana. Tidak ada yang tahu kalau dia teroris. Karena pekerjaannya. Dia punya ladang. Dia nanam bayam. Nanam sayuran. Dia ternak bebek. Kalau panen bayam dibagiin semua. Tetangga sedusun. Panen sayuran dibagiin semua. Panen bebek dibagi-bagiin. Tuh anak-anak muda yang mau menggoreng bebek. Dikasih-kasih saja. Orangnya baiknya bukan baik. Setiap hari kerjaannya ngajar-ngaji. Iya betul. Sisi humanisnya tidak kita abaikan. Tapi bahwasannya. Yang terlibat dalam organisasi teroris. Bahkan di dengkotnya teroris. Ini tidak bisa kita napikan. Makanya percayalah sama kerja-kerja petugas. Gensus 88 bekerja sudah sangat profesional sekali. Dan mohon betul. Yang tidak tahu hukum. Tidak perlu berkomentar yang bukan-bukan. Ngerti juga enggak. Nanti malah menyesatkan. Menambah kerul persoalan. Gila-gila. Gila-gila. Saya masuk ke hadis dulu sekarang. Terkait dengan ini. Rasulullah s.a.w. Telah bersabda. Ya rujukumun minum mati. Akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Ya kerumun al-qur'an. Mereka paseh-paseh membaca al-qur'an. Nah ini mesti kita hati. Laisa kiraatukum ila kiraatihim bisayi. Gimana bacaan al-qur'an kalian tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan bacaan al-qur'an mereka. Makanya Abdurrahman bin Muljab itu pak. Teroris yang bunuh Imam Ali itu. Hapal Qur'an 30 Juz. Mohon maaf ngepuro. Menghitam di antara kedua matanya. Tapi warga Nabi'in jangan nunggu. Ngeliat orang yang jidatnya hitam. Teroris. Ya bukan pak. Kiyai saya jidatnya hitam juga loh pak. Kiyai saya jidatnya hitam. Ya tapi bukan teroris. Maksudnya ngapa jidatnya hitam. Abdurrahman bin Muljab itu saking rajinnya sujud. Walaupun orang yang jidatnya hitam ada lima macam. Satu rajin sujud. Bagus. Dua waktu sujud diurep-urep. Cepat hitamnya hitamnya. Tiga kepentok tiang listrik. Hitam campur benjol. Yang keempat diketok bininya pakai wajan. Celenting. Hitam juga. Karena katawan kawin lagi. Yang kelima disedat pakai alamat bekal. Ya hitam juga. Soleh betul. Lai isa kiraat hukum ila kiraatihim bisya'i. Dimana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala solat hukum ila solatihim bisya'i. Dimana solat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan solat mereka. Kalau kata Imam Ali, solatnya khawarij itu paling sedikit lima jus semalam. Seminggu hatam. Bacaan Quran dalam solat tahajud hatam sepukum.